assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli PWM kembali kalian lihat ini yang 5 Ampere ini saya beli karena harganya tambah murah lagi ini sekitar 9000 saya dapat sedangkan ini 12000 yang ini 3 Ampere ini yang 10 Ampere Oke kita lihat dahulu perbedaannya sedikit yang kemarin saya gambar kan saya tunjukkan dahulu kalian lihat ini rangkaian untuk yang dua Ampere ini penempatan airnya sedikit rumit sedangkan yang 10 Ampere ini semuanya sama bro dan yang ke jadi untuk yang 5 Ampere sama persis dengan ini menggunakan 7805 tapi ini beda-bedanya tapi prinsipnya sama semua dan ini ini juga sama hanya mosfetnya berbeda ini ini tipenya ke D418 ah ini spesifikasinya kalau tidak salah 40 volt 50 Ampere Oke akan saya coba saja menggunakan beban lampu saja oke sudah siap saya menggunakan input switching 12 volt kemudian ini output positif negatif bebannya balt lampu saya nyalakan satu dahulu dan seperti biasa saya lihat di suhu besar suhunya saja bila sudah melebihi 80 atau 70 artinya itu kemampuan maksimumnya Oke terlihat bro 30 derajat ini pengukur arus DC Oke saya nyalakan input switchnya sudah benar positif positif ini jangan sampai salah bro pemasangan dan catunya kan tidak ada pengamannya yang sebelah dalam positif saya nyalakan oke saya nyalakan tidak apa-apa mulai menyala terlihat bro arusnya baru 226 miliampere saya coba satu dahulu ini kalau maksimum sekitar 700 kita lihat apakah suhunya naik oke kalian perhatikan bila satu balap sekitar 670 suhu mulai naik sedikit saya beri beban dahulu saya coba separuh saya tambah beban saya coba di tiga ampere saja satu satu dua tiga empat lima kalian lihat 1,4 jadi kita coba dahulu yang kecilnya kalian lihat suhunya Oke saya diamkan dahulu atau semuanya saja patokannya arus saja saya saya buat arusnya di 2 ampere saya putar sampai 2 ampere terlihat kemampuannya apakah suhunya naik Oke saya diamkan dahulu Oke Bro sepertinya pemakaian di 2 ampere sangat aman karena suhunya di bawah 50 derajat ini masalahnya bila dipakai motor sering rusak karena tidak ada deteksi arus maksimum nanti saya nanti akan saya buat di video berikutnya saja ini akan saya tambah sampai 3 ampere bila 3 ampere sudah bisa artinya suhu di bawah 80 derajat atau 70 derajat artinya modul ini bagus terus saya naikkan sampai 3 ampere ya sudah 3 ampere saya diamkan kembali oke bro setelah saya coba-coba kalian perhatikan ini arusnya sudah 4.5 ampere tapi suhu masih di bawah 60 derajat artinya ini bagus sekali bro dan sangat murah hanya 9000 tapi ini untuk motor masih sangat riskan terutama untuk motor-motor yang harusnya 2 ampere karena bila motor macet maka arusnya bisa 8 atau 10 ampere akan rusak jadi di video berikutnya saja akan saya tambahkan deteksi arus jadi pada saat arus mengalir melebihi 5 ampere maka otomatis dia tetap di 5 ampere tidak bisa lebih tapi yang pasti modul ini mantap bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati